DPRD Kota Palembang akan segera mengadakan rapat Banmusk untuk menentukan rapat paripurna DPRD Palembang mengenai pelantikan Wali Kota Palembang definitif Arnold Joyo. Menurut Sekretaris DPRD Palembang, Syaiful Anwar yang ditemui Rabu 5 Agustus 2015 membenarkan surat pemberhentian Wali Kota Palembang nonaktif Romy Herton telah dikirimkan mendagri ke Pemprov Sumsel dan DPRD Palembang masih menunggu salinan surat tersebut. Jika sudah menerima surat tersebut, maka ia akan meneruskan surat tersebut ke Ketua DPRD Palembang untuk ditindaklanjuti. SK definitif itu kalau sampai dengan sekarang pukul 11.20 menit belum sampai ke tangan saya. Tapi kalau saya lihat dari surat kabar hari ini dan keterangan dari mendagri, katanya sudah. Ya kita tunggu saja. Apakah satu menit lagi atau satu jam sampai ke sini, ya kita sesuai dengan prosedur dinaikkan kepada pimpinan, pimpinan yang menindaklanjutnya nanti. Sementara itu Ketua DPRD Kota Palembang, Darmawan mengungkapkan mengenai bakal calon wakil Wali Kota Palembang, ia belum mengetahui karena masih menunggu surat inkrah Romy Herton. Jika surat tersebut telah sampai di DPRD Palembang, maka pihaknya akan membahas mengenai calon wakil Wali Kota Palembang. Nah untuk sekarang, kita tunggulah untuk definitif dulu Bapak Wali Kota Palembang. Kita tunggu surat dari Kedep Dagri, Departemen Dalam Negeri, sampai ke Gubernur, nanti Gubernur ke kita sebagai tembusannya. Nah masalah wakil, kami belum mengetahuin siapa-siapa wakil-wakil itu dari partai-partai mana. Terima kasih telah menonton!